Intro Wakil Wali Kota Cerbon Eti Hirawati mengungkapkan kesedihannya karena Kota Cerbon masuk dalam PPKM level 4 di Indonesia. Wali mengungkapkan Kota Cerbon memiliki faktor resiko tersendiri, terlebih merupakan daerah perlintasan dan penyangga dan pendatang. Di tengah peningkatan ini, Eti mengaku segala upaya masih dilakukan mulai dari penerapan prokes hingga percepatan vaksinasi khususnya booster. Sekretaris Daerah Agus Mulyadi menambahkan sejak pekan lalu memang sudah terlihat indikasi mengarah ke PPKM level 4. Bahkan hari Sabtu lalu ada penambahan tertinggi. Penambahan ini seiring tracing dan testing. Ditambah peringkatan rawat inap standar WHO 30% per 100 ribu penduduk, sementara Kota Cerbon mencapai 37% dari 100 ribu penduduk. Meski demikian, angka fatalitas COVID-19 rendah, kecuali bagi mereka yang komorbit. Karena kita daerah perlintasan, daerah sebagai daerah penyangga, banyak pendatang dan tujuan ke Kota Cerbon. Tapi saya sangat yakin kalau dari warga kami, prokes semua masih tetap di jajah. Begitupun Pak Cama, Pak Mura, semuanya stand by. Dari RW semuanya, kita rasa-rasanya teman-teman 24 jam. Sesuai arahan Pak Wali, Pak Sekda, semua dan teman-teman, ini kita masih melakukan prokes dan lain sebagainya. Edukasi keluarga masih terus, vaksin juga masih terus, boster masih terus. Untuk kegiatan aktivitas lainnya, kita berharap memang sesuai dengan Mediagri, tetap ada semacam pelonggaran untuk aktivitas semua, pusat perbelanjaan tetap sampai dengan jam 21, tapi kapasitasnya memang diturunkan dari 60 persen menjadi 50 persen. Lain-lain mungkin juga kita lihat fasilitas publik, kita akan minta pendapat dari Pak Kepimda, apakah kita akan lakukan dengan pembatasan 25 persen. Itu kan sangat susah untuk monitornya. Sementara berkaitan dengan pembatasan level 4 akan dilaksanakan rapat dengan Satgas COVID-19 untuk aktivitas lainnya tetap ada pelonggaran dan masih diizinkan operasional. Wahyu Wibisana, RGTV, Cirebon. Terima kasih telah menonton!